oke teman-teman kembali lagi di defek channel video kali ini aku mau ngasih tips dan trik ya aku mau nunjukin beberapa website yang aku pakai kalau aku bikin vektor ya bikin desain ya misal desain mau bikin desain banner desain poster name card dan lain sebagainya ya oke yang pertama aku itu biasanya cari referensinya ya cari referensi websitenya yang aku pakai biasanya ini website sejuta umatnya para desainer vp nah disini banyak banget referensi ya kayak disini ada kemasan ini ada oh iya undangan pernikahan sertifikat dan lain sebagainya ya jadi eh disini ada filter misalnya kita kategorinya mau kita pilih apa disini lisensinya disini ada free premium short by populer harisan Hai dan sebagainya yang pertama ya ini website yang pertama buat cari referensi untuk website yang kedua ya yaitu color ya ini ya color hand.co ya disini banyak sekali color palette ya jadi untuk referensi kombinasi warna yang cocok untuk desainnya itu nanti pakenya apa carinya disini color hand.co jadi ini ada disini ada kategorinya pastel neon gold vintage retro light dan lain sebagainya ini ada yang berdasarkan yang terpopuler nah ini banyak banget ya aku contohkan misalnya kita pakainya bisa perwarna ini ya tinggal kita klik sini udah otomatis ke copy misalnya kita mau ambil keseluruhan ini paletnya kita klik aja disini terus kita download image nya disini jadi nanti tinggal misalnya kita aduk desainnya pakai Corel eh color paletnya keseluruhan ini tinggal kita copy ke Corel atau kewarnaannya ya misalnya pakai color palet ini Oke yang selanjutnya yang selanjutnya font ya biasanya kalau aku cari font itu ini juga sejuta umat lah ini Hai Google font ya ini dia sebenarnya udah sempat aku udah pernah aku bahas di video sebelumnya ya jadi kalau nggak salah rekomendasi website penyedia font gratis nah salah satunya ada adalah Google font ini ya ini banyak banget font yang gratis ada yang berbayar suka ada ini bisa kita pilih perkategori language font properti kita ukur besar kecilnya dan lain sebagainya udah biasanya aku pakai tiga website itu sih eh kalau aku bikin desain vektor desain banner desain name card dan lain sebagainya Hai Oke sekian video kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya selamat menikmati